Halo brother, di video kali ini gue mau ceritain full pengalaman gue sepanjang tahun 2023 pake iPhone 12 mini Gue beli iPhone ini bekas dan region X inter, tapi kedua e-mailnya itu resmi terdaftar di biacukai Jadi gak pernah ada problem kalau urusan jaringan atau e-mail, aman sentosa iPhone 12 mini rilis di tahun 2020 atau tepatnya udah 3 tahunan Di tahun 2023, iPhone 12 mini jadi andalan daily driver gue buat banyak skenario kerjaan Mulai dari kerjaan ringan, kayak sebatas sosmed, sampai editing video untuk kebutuhan konten di reels atau di tiktok Yang gak gue lakuin di iPhone mini ini cuma main game doang Karena layarnya yang kecil, jadi berasa kurang leluas aja buat main game Ada beberapa poin highlight yang pengen gue sampein ke kalian selama pake iPhone 12 mini ini Yang pertama adalah desainnya yang compact, bikin nyaman banget di tangan Bisa diokerasiin satu tangan dengan leluasa, buat masuk saku juga gak ganggu Enak banget buat kita-kita yang tangannya kecil and tank gak bikin gampang pegel Look desainnya juga masih keliatan modern dan kekinian Karena kalau kita lihat iPhone 13 atau 14 kalipun, desainnya gak jauh beda sama iPhone 12 mini ini Cuma beda di setup kamera belakangnya doang Kedua bagian layarnya, iPhone 12 mini ini juga punya layar Super Retina XDR OLED Dengan kerapatan piksel yang tinggi dengan resolusi 1080 x 2340 piksel Bikin detail gambar dan warna yang dihasilin layarnya udah the best banget lah Berasa upgrade banget dibanding iPhone 11 Karakter warna yang warm dan soft juga bikin betah banget dibandang dalam durasi waktu yang lama Poin yang ketiga adalah di bagian chipsetnya yaitu chipset A14 Bionic Performanya buat skenario kebutuhan gue udah sangat amat cukup banget Kalau dilihat di atas kertas, hasil Antune 2 benchmark masih cukup tinggi di angka 870 ribuan Mirip-mirip Android kelas menengah atas lah performanya Buat ngedit, main game, apalagi cuma sosmed atau nonton video doang Udah pasti dilibas iPhone ini cocok banget buat segala skenario kebutuhan Paling kurang nyaman kalau buat nonton atau main game karena layarnya yang mini Lebih cocok buat kerjaan aja sih Kayak bales chat atau ngelola sosmed, foto dokumen, transaksi and banking Udah enak banget lah pokoknya Urusan performa ini no issue sama sekali Lancar, gak ada kendala selama setahun gue pake iPhone 12 mini ini Kalaupun ada bugs, lebih pada karena sistem iOSnya aja Bukan karena urusan hardware Poin berikutnya, poin yang keempat adalah dari kualitas kameranya Yah, kualitas kamera iPhone rasanya udah gak perlu lagi didebat Salah satu yang terbaik tentunya Pun begitu dengan iPhone 12 mini ini Kemampuan ISP atau Image Signal Processor di chipset A14 Bionic Masih sangat perform untuk mengolah gambar foto atau video Kameranya depan belakang juga support perekaman 4K Dan juga punya naik mode yang bisa diandalkan Kalian bisa lihat beberapa gambar yang udah gue ambil Kita lanjut di poin yang kelima Udah punya jaringan 5G Nah, ini juga penting Biarpun di Indonesia sendiri belum merata jaringan 5G nya Tapi seenggaknya iPhone 12 mini ini udah future proof dengan teknologi kekinian Bisa kita pake beberapa tahun ke depan dengan aman dan gak takut ketinggalan teknologinya Plus update iOS yang masih lumayan panjang Paling gak sampai tahun 2025 bakal dikasih update iOS terbaru sama Apple Jadi biarpun kecil Tapi boleh dikatakan ini kecil-kecil cabai rawit Bisa ngerjain beban kerjaan yang cukup berat Dengan masih cukup oke di tahun-tahun ke depan Paling yang menurut gue jadi isu dan concern Kalau kita mau beli iPhone 12 mini adalah Di ukuran baterainya aja yang kecil Cuma punya kapasitas 2200an mAh Dalam kondisi baterai prima Dimana minimal punya baterai 80% Kita bisa melakukan charge 2-3 kali dalam sehari Apalagi kalau dipake buat main game Yang bakal nguras baterai tentunya bakal jauh lebih cepet abis Jadi memang versi mini ini gak cocok buat kalian Yang seneng main game di HP secara intens Kalau gue sih memang jarang banget main game di iPhone 12 mini ini Maling sesekali aja itu pun kalau gamenya yang enteng-enteng aja Dan bisa jadi faktor baterai kecil ini juga lah Yang bikin versi mini gak selaris versi lainnya Makanya Apple gak lanjut versi mini ini Dan cuma sampe versi 13 mini aja Tapi buat gue dan beberapa orang yang mungkin seneng Dengan smartphone yang compact kayak kehilangan aja Kayaknya si alternatif nantinya akan ada di iPhone SE generasi berikutnya Atau generasi keempat Karena buat gue pake smartphone yang versi mini-mini kayak begini tuh Lebih simple dan praktis aja gak ribet buat daily Next time kayaknya gue bakal beli juga iPhone 13 mini-nya Buat HP kedua baru yang gedean biar saling melengkapi Dengan harga yang semakin terjangkau iPhone 12 mini ini bisa jadi alternatif pilihan kalian Yang ingin nyobain iPhone Dan seneng HP-HP yang compact Tapi masih sangat enak buat dipake di berbagai skenario harian Harga bekasnya yang resmi di Indonesia Sekarang itu udah ada sekitar 7-8 jutaan aja Buat yang best model 64GB Atau mungkin kalian juga bisa dapet harga yang lebih murah dari itu Tergantung unitnya dan juga kondisi serta kelengkapannya sih Kalau handphone second tuh Tapi kalau kalian punya budget lebih Bisa ambil 13 mini aja Karena lebih baru dan lebih oke lagi tentunya So itu aja cerita gue yang bisa gue bagiin ke kalian semua Thanks for watching See ya next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax